Halo sahabat kempas.com, kembali lagi di program Hype Talk Tepuk tangan dong Tepuk tangan Kali ini seru banget nih sahabat kempas.com Kita lagi kedatangan case dari film Susuk Kakak, beradik, Laros dan Ayu di film Susuk Tepuk tangan dong untuk Hana Malasan dan Ersia Aurelia Terima kasih Apa kabar Kak Hana dan Mbak Ersia, apa kabar? Baik Puji tangan baik, tersemangat Pake maskernya kemana-mana sekarang, polusi? Harusnya ya? Harusnya, tapi lebih banyak nih mobil jadi aman sih Aman ya, makasih banget nih udah dateng ke studio Hype Talk Terima kasih Dan kita bakal ngobrol banyak nih soal film Susuk Dan cerita apa yang menarik dibaling ke film Susuk Dan karakter-karakter yang diperankan Mbak Hana dan Ersia Tapi pertama-tama aku pengen masuk dulu deh ke karil Perjalanan karil masing-masing nih Dari Mbak Hana dulu deh Pertama kali terjun ke dunia film itu Atau kayak proyek acting gitu ya Itu sejak kapan? Sebenernya dulu aku startnya dari ikutan namanya Gani Sampo Itu udah lama banget waktu itu masih umur 14 tahun Itu pertama kali terexpose dengan dunia entertainment lah ya Tapi karena dulu masih harus sekolah Jadi akhirnya kayak Dan tinggalnya juga dulu di Bandung Jadi belum fokus tuh Sampai akhirnya setelah lulus kuliah Terus cobain Pertama di iklan dulu Di iklan Terus akhirnya start mulai Dulu karena sambil kuliah kan Sambil kuliah Sempet juga Karena pengen kayak Nyeri uang gajan deh gitu Kayaknya boleh juga di siapa ya Jadi libur semester Cobain FTV dulu FTV Ya Maksudnya FTV ya pertama Terus udah gitu Akhirnya lulus sekolah Terus coba kantoran Terus akhirnya Gak cocok juga Akhirnya mulai start di film itu 2015 Oh 2015 baru film pertama ya Film pertama ku Masih inget gak film pertama apa judul? Masih banget itu film pertama Gak akan pernah lupa Banyak belajar Judulnya Night Bus Night Bus Night Bus Jadi kebetulan film itu juga menang Best movie di FTV 2017 Atau 2018 Best movie ya? Iya Wow Dan Kahana ini juga masuk Ini ya nominasi FTV 2021 Aku inget karena aku ngeliput waktu itu Oh gitu? Iya iya Kita gak ketemu Darul Dosa tuh waktu zamannya ini gak sih Yang temanya perempuan Apa bukan ya? Yang temanya perempuan Eh sorry Perempuan tahun lalu Yang sebelumnya apa ya? Sebelumnya lagi Iya 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 Lupa deh temanya Ya pokoknya itulah Dan karena masuk nominasi ya Salah satunya Wow Oke dan Saat itu gimana tuh terjun dari FTV ke film itu Kan ada kayak ini ya? Iya emang itu beda banget sebenarnya Dari dulu memang sebenarnya tertariknya ke film Oke Tapi memang apa ya Link ke film tuh susah banget Oke Jadi lumayan struggle tuh di awal Ngerasain tuh namanya casting Bolak-balik film mungkin lebih dari 10-20 kali Karena Tapi justru dari proses casting itu jadi tempat belajarku malah Betul Karena emang beda sekali kan Acting di iklan Di FTV lalu ke film Dan di filmnya Itu tuh acting yang sangat beda Mungkin Kalau di iklan itu lebih yang cuman senyum-senyum aja Gak ada dialog Gak ada proses reading Gak ada proses pendalaman karakter gitu kan Sampai akhirnya Ke FTV mulai tuh Kena oh iya ya Ada background karakter mulai dicari Tapi gak dalam Sedangkan film kan semua prosesnya tuh Panjang tuh benarnya Dan dalam Iya dari dulu yang masih gak ngerti Cuman baca skrip Lama-lama di casting ke 5 Oh kayaknya Harus mulai dimasukin emosi ini deh Akhirnya jadi setiap dari casting Belajar tuh Belajar ya Akhirnya Mungkin gak tau tuh Lumayan beruntung juga di film Nightbus itu Justru di Nightbus katanya itu Bukan aku sebenarnya Yang meranin Tapi yang meranin cancel Akhirnya aku adalah second option sebenarnya Second option Kak Hana justru Iya Tapi disitu akhirnya mulai jalanku mulai terbuka Mulai terbuka ya Dan sampai ke film Susuk ini 2023 ya Dan ini katanya film horror pertamanya Kak Hana ya Betul Oke nanti kita akan membeli banyak Kak Hana Ke Mbak Irsyade Perjalanan karir pertama gimana Apa dimulai dari Gadis Ambul juga Seperti Kak Hana? Kalau aku dulu tuh mulai dari lomba-lomba acting gitu Jadi kayak jadi bintang film Apa Dan pada saat itu tuh 2008 Aku ikut 28 ya Aku tuh masih masuk kategori anak-anak Sebenernya Ya berarti waktu itu masih umur 8 tahun 8 tahun ya Aku 2000 Oh 2000 Tahiran 2000 Jangan aduh dong Iya dan dari situ barulah dikontrakan sama manajemen Dan dari situ aku mulai iklan Masuk iklan masuk FTV juga Sampai aku film pertama aku juga di umur 11 tahun atau 12 tahun gitu 11 tahun udah film pertama ya Atau 11 tahun masih main PS Judulnya Gentle Cancil The Movie Kalau tau Gentle Cancil The Movie Iya Itu tuh kayak waktu itu musikal gitu Tapi emang ceritanya tentang anak-anak SD gitu Oke Setelah itu baru membintangi berapa film ya? Aku tuh total baru 3 film Termasuk yang susuk Jadi Di tengah-tengah itu Setelah aku ngerjain 2 film Sebagai masih anak kecil Aku tuh lebih banyak di sinetron justru Oh sinetron Dan emang banyak sinetron Udah banyak judul Dan akhirnya Punya kerinduan buat balik lagi ke film Sampai akhirnya dapet kesempatan di susuk ini Oke Ngerasain perbedaan gak sih sinetron dan film gitu? Beda banget sih Saat mendalami karakter Oh Kalau sinetron justru gak ada pendalaman karakter sama sekali Jadi memang mencarinya se Sembari jalan gitu loh Iya Secepat itu aja ya? Secepat itu Dan memang se instan itu Kalau di film kan memang ada waktu untuk reading Ada waktu untuk kita workshop dulu Jadi Semua tuh dengan persiapan yang matang gitu Kalau di sinetron Memang semuanya serba sat-sat gitu Kayak Oke besok syuting Oke Bahkan aku pernah kayak Besok Airshare free gak? Oke langsung syuting ya episode 1 Waduh Tanpa tau karakternya seperti apa Tanpa tau ceritanya Dan ini kan readingnya juga Berarti langsung di lokasi saat itu Langsung di lokasi sih Jarang Ya ada sih yang ada readingnya Tapi jarang Termasuk jarang yang ada reading dulu Jadi ya bedanya mungkin disitu ya Oke 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 Dan akhirnya ketemu film susuk ini Dan bertemu dengan Kahana Ini baru pertama kali beradu peran ya Di film ini ya Oke Aku mau tau deh Cerita pertama saat ditawari Untuk main film susuk ini Dari Kahana Oke Pertama itu sebenarnya Memang udah sempet denger cerita dari Ada selentingan Han Ada salah satu ipinya ngomong Ada film bagus nih Ceritanya menarik banget Dan karakternya juga sangat menarik Tapi ini horror Karena waktu itu aku memang belum kepikiran Untuk main horror kan Kalaupun horror kayaknya Karena aku tau proses syutingnya akan sangat berat Emosi yang dipakai juga berat Terus kayak bisa gak ya Dan horror banyak banget Jangan sampai salah milih cerita gitu Jadi oke Tapi itu kayak cuman selingan aja Sampai akhirnya tanggal 1 Januari tahun ini Aku udah ajak meeting dengan Setelah darah dan produsernya Baridla dan Kaginan Tirona Terus Ana meeting yuk Ada cerita nih gitu Oke dateng Akhirnya disitu diceritain Lebih dalem Seperti apa ceritanya Kamu gak join ini ada cerita nih Kayak gini 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 Terus ceritanya susuk Tentang orang yang pake susuk Karakter yang kamu perankan Seperti apa Dijelasin kita ngobrol lumayan lama Aku berharap banget untuk kamu bisa join Tapi aku memang dari pertama kali denger Sinopsisnya Dari premisnya Terus karakternya Udah tertarik Aku suka banget Dengan ceritanya Karena Ya itu kan susuk hal yang udah Sebenernya aku udah lumayan sering denger Tapi belum pernah dibahas lebih dalem gitu Karena mungkin tabu Atau mungkin Dirahasiakan gitu Tapi Padahal ada gitu Jadi dari situ aku langsung Iya deh Aku 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 kosongin gitu Buat ini Iya betul-betul Dan Ini kayak salah satu gebrakan dari Dimana ya Proyek acting yang ke Ana sih Kalau aku liat Iya kan Jadi Dia nih bener-bener peran yang Banyak banget tanggung jawabnya Dia pakai susuk dan dia Seorang PSK kan Iya betul Laras gitu kan ceritanya Dan itu Berat banget sih Iya Itu gimana ke Ana ngeliatnya Justru makanya Karena ini karakter yang Belum pernah aku peranin sebelumnya kan Kedalaman emosinya Terus nanti yang dibawa Reset Itu kan kayak PSK dunia yang jauh banget sebenernya dari aku Aku bahkan di lingkungan seperti PSK pun aku gak tau Seperti apa gitu Jadi Wah ini justru jadi bahan pembelajaran baru lagi nih Nanti kalau aku ambil Justru lah Kayak tantangan baru yang Aku malah kayak Jadi semangat banget Pengen tau Seperti apa ya Aku Aku cobain deh Aku mau masuk Berarti tanpa pikir panjang ya Saat itu langsung Emang itu Mereka juga kayak ngeliat di mataku langsung berbinar gitu Kayak Aku mau Aku mau di project ini gitu Oke oke Ke KRC ya deh Pertama kali saat ditawarin Nah aku pertama kali ditawarin justru aku Rencananya pengen nolak Oh gitu Pengen nolak ya Alasannya apa tuh Alasannya karena aku mikir kayak Aduh Ini kan debut comeback aku Untuk ke film gitu Jadi kayak Hmm Horror gak ya gitu Kayak pengen genrenya mungkin yang lebih light gitu Jangan langsung horror gitu Karena kan horror tanggung jawabnya juga lebih besar kan Secara emosi juga Harus lebih naik semuanya gitu Jadi pengen yang mulai dari Yang biasa dulu gitu Dan Waktu itu aku juga Diundang ke kantor Buat ketemu sama produser kita Dan juga sutradara kita Awalnya mau dateng tuh buat nolak Terus Ya udah gak apa-apa Kita ngobrol dulu deh Katanya gitu kan Ya udah akhirnya aku dateng Dan Akhirnya dikonvince lah sama mereka Ini tuh ceritanya begini-begini Dan memang kita mau ngangkat dari Segi Sudut pandang perempuan gitu Ya Karena memang ini kan Dari point of view perempuan juga kan Filmnya Dan ceritanya Terus dari situ aku kayak Oh my god Tertarik juga ya Dan aku juga ngeliat Produser kita Dua-duanya perempuan Sama ada mas Moji juga sih Dia co-produce Penulis kita Terus Kak Gita Setradar kita juga perempuan Ginantironnya juga perempuan Casting directornya perempuan juga Terus disitu Bahkan assistant director perempuan Perempuan Terus disitu aku didudukan Dengan perempuan-perempuan Alpha females Ini yang kayak Kok gue jadi tertarik banget ya Kayak wow Oke Siap Ada woman empowerment ya Betul Iya Jadi Perempuan dibeli ruang ya Apalagi kan Isu yang diangkat pun Isu yang dekat sama Perempuan banget Sebenernya banget ya Insecurity Dan sebagainya Betul Nanti kita bakal ngobrol lebih jauh Kita pengen makan dulu nih Kelly ya Aku nunggu ditaran dari tadi Sambil ngobrol Sambil makan Terima kasih Boleh aku minum juga Silahkan diminum Biar lebih semangat ngobrolnya Seru banget Soalnya susu ini Tapi sebelumnya udah pernah denger Soal susuk gitu loh Di kehidupan Pernah Aku pernah denger Oh kan Aku pernah denger Betul banget kan isinya Itu kayak mitos lokal yang Hidup diantara kita Tapi Jarang Agak tabu gitu Ngomongin ya Iya Kok tukang jamu ini Kayaknya pakai susuk Iya kan Karena laris terus gitu Pakai susuk gitu Dan in case-nya Laras juga kan Sebenernya dia Pakai susuk untuk menarik pelanggan kan Supaya pelanggan Oh ini di film itu Iya Supaya pelanggannya Terus-terusan kembali Dan langganan gitu Kayak kontinu ya Oke Lebih jauh nih Kan Kita sempat singgung dikit Tadi susuk itu kan Nyinggung Salah satu mitos lokal Yang sebenarnya agak tabu Untuk ceritakan Tapi secara garis besar nih Mungkin Kak Ana bisa ceritain Susuk ini sebenarnya Ceritanya tentang apa Di film ini ya Di film ini ya Jadi susuk ini nyeritain Susuk kutukan kecantikan Oke Susuk ini menceritakan Tentang sebenarnya Seorang PSK Bernama Laras Yang aku perankan Yang Dia sebenarnya mau berhenti Dari pekerjaannya Karena Adinya gak suka Dengan profesi yang dilakukan Yang dikerjakan oleh kakaknya kan Dan untuk memperbaiki hubungan itu Akhirnya dia berusaha untuk berhenti Dan ketika mau berhenti Terjadi suatu kecelakaan Oke Dan dari kecelakaan itu Akhirnya Semua orang di sekitarnya Tahu bahwa Laras itu Menggunakan susuk Dan akhirnya terjebak di antara hidup dan mati Dan ceritanya berlanjut disitu Jadi perjuangan Adinya Untuk Mengelamatkan kakaknya Gitu Yang menggunakan susuk Tapi yang aku tangkep itu Aku pernah denger cerita Kalo orang yang banyak susuk Susah matinya Itu Iya Pernah aku pernah denger cerita Iya kan Dan itu diangkat juga ya Di film ini ya Justru start Ceritanya tuh dari situ Karena dia terjebak Antara hidup dan mati Oh Bisa mati gak bisa Hidup juga gak hidup Gitu Iya bener-bener Dan itu sulit ya Sebenernya Bayangin nih adekku Ngalamin emotional journeynya Kayak apa Oke Ersia boleh cerita deh Tentang Ayu nih Oke Gimana perannya Di dalam film susuk Ayu ini Profesinya sebagai Makeup artist Oh oke Jadi dia memang kayak Suka makeupin orang Untuk wedding Dan Hubungan dia Emang sama kakaknya Gak baik-baik aja Semenjak Dia tau Profesi kakaknya tuh Ternyata Kerja seperti itu Maksudnya Menurut dia Pekerjanya kok Hina banget ya Gitu Kayak gue malu gitu Punya anggota keluarga Kenapa Harus bekerja Bekerja seperti itu sih Gitu Dan Justru Turning pointnya Ayu adalah Ketika Mbak Laras Ternyata Tiba-tiba Kenapa-napa Tiba-tiba Keselakaan Dan Dalam kondisi hidup dan mati Dan disitu Baru Ayu ngerasa Gue gak punya siapa-siapa lagi nih Selain kakak gue Dan gue harus berjuang Supaya kakak gue tetap selamat Dan tetap bisa hidup gitu Karena kita gak punya orang tua lagi Hidup di Jakarta Berdua doang Dan Jordi disini Pernah sebagai Arman Iya Dan dia ini Supir taksi Profesinya Dan dia tuh disini Membantu Ayu Untuk Menyelamatkan Laras juga Gitu Oh jadi Ayu dan Jordi ini Membantu untuk Menyelamatkan Laras Iya Karena sebenarnya Arman itu Menyimpan rasa Buat Laras Oh Jangan banyak di spil Sampai situ aja Sampai situ aja dulu Oke Dan Berarti kan ada Turning point ya Dari-dari Ersia yang tadinya Mara-mara Betul Betul Dingin banget Dingin banget Tiba-tiba Jadinya care gitu ya Betul Betul banget Dia gak punya siapa-siapa lagi Itu tepat banget sih Kata-katanya Ngerasain ini gak sih Sulit gak sih Saat ngerasain turning Itu kan emosinya Bener-bener terbalik Betul Betul Karena awalnya memang Even pas kita reading Juga yang dikulik Malah justru perasaan bencinya Kayak Sebetapa Ayu tuh Gak pengen berkomunikasi Sama kakaknya sama sekali Apapun yang dalam hidup aku Aku gak pernah cerita Apa-apa ke kakak aku Gitu Dan Justru ketika di film Kan emang Keterbalikannya gitu Kayak yang dijalanin Justru Apapun akan gue lakuin Biar kakak gue selamat Gitu Iya Jadi yang dikulik Dikulik justru kayak masa lalunya Si karakter ini Kayak gimana gitu Dulunya Ayu dan Laras juga Sebenernya kan dulu Kita baik-baik saja gitu Kita justru Maksudnya kita tinggal berdua Di Jakarta Sebenernya sampai akhirnya gitu ya Kayak Ayu tahu profesinya Disitu mulai berbalik Mulai berbalik semuanya Oke-oke Dan mungkin ya Aku pikir Pekerjaan kayak Itu pilihan Kayak menjadi PSK Itu karena tuntutan ya Suatu tuntutan Iya Karena sebenarnya Ada jarum keluarnya lagi gitu Itu kayak Sebenarnya pengorbanannya Laras Untuk Supaya bisa memberikan Ayu Kehidupan yang lebih baik Gitu Karena kan kita cuma berdua Tidak punya orang tua Jadi memang itu tuh Dia gak lulus sekolah Terus Ya yang dia tahu Hanyalah itu Yang bisa menghasilkan Yang bisa menghasilkan Dan bisa bertahan hidup Hanya dengan itu Gitu yang Laras tahu Berarti banyak nilai ya Yang bisa kita petik Dari susuk nih Bisa dari segi sosial Dari horornya dapet Dramanya dapet Semuanya dapet Pengorbanan antara Andi dan kakak Betul-betul Iya Dan Ini bukan pertama kalinya nih Airsy dan Hana Beradu acting Di film ini Ada gak sih Kayak Ngobrol bareng Atau ngobrol bareng Untuk dapet dah Dapet chemistry gitu Oh itu Banget ya Di proses reading Oke Kebetulan emang Acting coach kita juga Selalu mendampingi kan Dan membantu sekali Untuk proses kayak Reading Bondingnya Untuk dapetin chemistrynya Karena Kita ada ya kayak sempet Sebenernya kan chemistry itu Lebih Dikuatin ke Rasa Trustnya kan Iya Ketika kita trust Antara pemain ada Itu sebenernya nanti Pada akhirnya akan berjalan Dengan mancan Akan gampang Kalo udah percaya Kita akhirnya Pertama emang nge-build itu Mulai dari kayak Nari-nari Terus kita pasrah sama dia Dia ngebawa kita kemana Itu sebenernya Salah satu cara Iya bener Cara ngebentuk Bahwa kita harus percaya Dengan lawan main kita Gitu Jadi Dari situ yang dibentuk Terus main tuh Udah dengan sendirinya Justru gak ada hubungannya Dengan script tuh ya Kita Kita sempet ada satu sesi tuh Kita di atas rooftop Tempat kita reading Lagi sunset Terus kita nyalain lagu-lagu Kayak Shilon 7 Terus Naif Terus kita nari-nari Joget-joget doang Joget-joget doang Oke oke Seru banget Salah satu cara Dapetin Salah satu cara ya Ersya waktu pertama kali Tau bakal lo main Sama ke Ana Gimana? Aku excited banget tau Sebenernya Aku gak pernah denger Nih Aku excited banget Kan katanya Oh ya kita udah Lock nih Hana Malasan Dan Jordi Pranata Gitu kan Dan kalo Jordi Aku udah denger beberapa kali Karena dia pernah main Maksudnya kayak kita Ada common People yang Kayak aku tau Dan main sama dia juga Gitu Oh pernah? Kalo sama Jordi pernah? Pernah main atau? Enggak temenku gitu Jadi kayak aku taunya dari Oh ya emang Tau dia pemain gitu Terus kalo ke Hana Aku baru tau disini Terus Aku sempet kayak stalking Instagramnya Terus kayak Oh my god Seru banget gitu Kayak bisa dapet kesempatan Buat Bisa ada satu project Gitu sama orang Oh sempet stalking ini Sempat Iya Terus tau gak Impression pertama Yang keluar dari aku tuh Kayak Bisa sih ini Jadi kakak gue Kita mirip kok Cara look Mirip juga sebenernya Bisa jadi adek kakak Kayaknya bisa jadi adek kakak Dan itu lebih gampang Dibangun ya Kalo udah punya Kemiripan gitu Nah Untuk ke Hana nih Ada gak adegan tersulitkan Ada banyak masalah Yang dialami oleh Laras ya Di dalam film itu Ada gak Yang paling sulit Di film itu Sebenernya Karena di adegan semua Di dalam film ini tuh Adegan yang memang Di Dimana ya Apa Aku gak pernah Bermain seperti itu gitu Jadi semuanya tuh Semuanya tuh lumayan Challenging buat aku Tapi Ada mungkin salah satu scene Yang lumayan berat Karena disini Secara fisik Secara Emotional Secara Spiritual Karena ini juga bermain Bukan sebagai manusia juga kan Sebenernya Karena ini Memerankan suatu Entitas itu Itu tuh yang membuat Aku lumayan Disini tuh Wah berat juga ya gitu Makanya persiapannya tuh Lumayan panjang Dari sebelumnya Kita ada latihan fisik Aku mungkin gak bisa Terlalu ceritain Mungkin ada di trailer sih Ada adegan yang bareng sama Pak Dukun Yang diperankan sama Muhammad kan Itu Menurutku lumayan Paling berat Karena Semua aspek Digunakan di dalam Itu mereka seharian Di ruangan itu Untuk sini tuh Jadi itu lumayan Lumayan berat Dan Energi yang dikeluarkan Juga sangat besar Jadi itu lumayan Lumayan Salah satu yang paling berat Walaupun yang lain juga Lumayan berat Iya tapi kayaknya gak ada scene Yang gak berat Selama ini Sumpah Karena yang dihorror ya Kayaknya sepanjang film Satu scene doang Yang aku Eh dua scene Dua scene adalah Ya aja gue boleh cerita juga Karena itu nanti jadi smaller Enggak gak Cuman Iya itu doang yang ringan Sisanya tuh kayak Tak Tak Intens banget Oke Akhirnya dari awal Udah Ya paling yang awal Lumayan lah light gitu Tapi Udah ke Dari Mungkin Turning point itu sih Dari turning point Tiba-tiba Itu Itu udah sampai akhir Dia udah bawaannya Makin gak sabar Nonton dong Honest review ya Harus nonton Makin gak sabar Untuk Untuk nonton Ini syutingnya kapan Waktu dimulai syuting Ini syutingnya Di awal tahun ini Persiapan dari Februari Dari Februari Awal tahun ini ya Berarti baru ya Baru banget ya Iya sih Kita juga kaget Tiba-tiba Tanya gak Iya Dan syutingnya Selama bulan puasa Itu juga jadi tantangan Buat kita Pemain dan ku Yang jalan-jalan Berarti lagi Ngelawan rasa haus Laper Untungnya Lemes-lemes Sebenernya Syutingnya kita Banyak jam terbalik Karena horror kan Butuh si malam Jadi bisa makan Untung ya Iya bener-bener Itu lumayan nolong Iya lumayan nolong ya Jadi siang kan tidur Iya siang tidur Bawah-bawah 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 Langsung lihat setan Syutingnya Tapi Syuting malam gitu Justru ini gak sih Banyak Gangguan Apa-apa gitu Sesuatu yang terjadi Itu kan banyak tuh Aku sering denger cerita Film-film horror Banyak digangguin Ayu ngerasain gak Ngerasain gak Kalau gangguan sih Kayaknya enggak ya Karena kayaknya kita juga Datang ke situ Dengan Respect Dengan kita juga Gak mengganggu Mereka gitu Gak sengaja untuk Bikin kerusuhan di situ Karena memang Tujuan kita kan Memang cuman Berkarya dan kerja aja Di situ gitu Jadi memang Tidak ada yang Secara langsung Kayak kita digangguin Atau diisengin gitu Dan ditambah juga Ada tiga orang Yang jagain kita Waktu itu Selama syuting Jagain kita Oh oke Jagainnya Energinya Energinya Tapi ada Ada satu scene Waktu itu Yang ada juga Di trailer Tapi kayaknya Jangan dispel Yang Suasana setnya Itu udah creepy Banget Karena Itu Jadi emang ada Satu set yang Semua Gak cuman pemain Bahkan Kita ada BTS Buat foto kan Dia di scene itu Gak mau ngambil foto Saking Katanya memang Ngerasain ada sesuatu Yang aneh Dan kamu juga ya Kayak semua pemain Ngerasain memang Ini kok auranya Beda banget ya Hari ini Dan di set ini Gitu Jadi memang Kayak gitu Cuman emang Untungnya mungkin Semua di dalamnya Sensitive Jadi ketika ngerasain Ada sesuatu yang aneh Udah jangan aneh-aneh Kita respect aja Betul Kita semua sadar diri Gak yang tiba-tiba Teriak-teriak Mungkin kalau kita ganggu Juga baru Kita diganggu balik Betul Untungnya semua Sensitive Respek satu sama lain Dan tujuannya Tujuan yang baik ya Datang ke scene Betul Ini lokasi settingnya dimana? Di Jogja Semuanya? Di Jogja? Semua Semua Di kaki gunung kidul Berapa lama itu? Kurang lebih 21 hari 21 hari? 3 mingguan lah ya? Iya Wow Gitu Makin gak sabar Mau nonton lalu Wah ada satu cerita Yang horror juga sih Sebenarnya ini menarik nih Waktu salah satu yang Si Brat yang tadi Sebenarnya aku ceritain Jadi ternyata disitu Pada saat proses syutingnya Aku disamperin orang gitu Yang jagain itu Yang jagain itu? Iya Ngingetin Hana Estikfar ya Jangan bongong Oke Terus Oh sorry itu yang pertama dateng tuh Produser Khusus Mbak Rid lah Dia Oh jadi Dia ngingetin Oh oke Siap-siap Terus tiba-tiba Entah 2 jam kemudian Datang lagi Yang Bisa Yang gak bisa jagain Dia datang Hana Jangan bongong ya Terus dia gini Oh oke Oke Ada apa nih Tapi aku lagi fokus kan Dengan adegan itu Jadi aku gak terlalu Ya udah Ya udah gak Oke gak bongong Tapi aku fokus aja Dengan itu Sampai ada yang ketinggal lagi Kayak gitu juga Ngasih tau Dan ternyata Semua orang katanya Ngerasa Disitu Hana bukan Ya Hana Gitu Kayak Pandangannya beda ya Terus Ya kalau aku ngerasa Ya itu adegan yang lagi pas Ya udah biarin aja Justru kan Kok Hana gak ngerasa Justru orang lain Yang ngeliatnya Seperti itu Bahkan itu temen Lawan mainku juga Maskan itu bilang Baru kemarin Dia ngomong Han sebenernya di hari itu tuh Aku ngerasain sesuatu yang bebas Dari kamu Katanya Cuma aku gak berani ngomong Jadi ngomongnya sekarang aja ya Tapi kayak baik-baik aja sih Untungnya Sampai pulang Serem ya Tapi memang aku juga ngerasain sih Iya Entup kan Semuanya Selama shooting Dan majority sih Dari shooting kita Kayak Kahana Aku gak tau Entah memang sedang fokus Lagi in character Lagi in character Cuma memang gak dilepas sama dia Ketika katanya Emang dia tetep begitu Jadi kayak aku juga kayak Ya udah Kayak Gak berani Berarti Kahana Kalau serius Serius banget ya Dan itu Iya sih lumayan Jadi gak keliatan ya Tapi aku sempet ada satu adegan Dimana aku memang struggling Terus Kahana Memang ada disitu Untuk membantu aku Kayaknya kayak Coba deh kamu kayak gini-gini Dan aku Kebantu banget sih Dan Iya itu juga Kebonding ya Iya Kayak she knows Kapan harus Masuk gitu Dan Iya Gitu sih Tepuk tangan dulu dong Untuk Kahana Gak sabar Gak sabar Mau nonton Harus nonton Harus dong Kahana ini kan Memerangkan PSK ya Ada gak sih riset khusus gitu Untuk nanya Ke Seorang PSK Atau Orang yang pakai susuk Yang kemungkinan pakai susuk ada Jadi memang sebelum syuting Kita timnya juga kayak Memfasilitasi untuk Untuk melakukan riset juga Jadi Kita sempat Datang ke Salah satu area lokalisasi Untuk melihat kehidupan Malam disana tuh seperti apa Kehidupan PSK itu seperti apa Kita lihat Kita observe Terus kita juga sempat Gak di tempat yang berbeda Tapi kita ngobrol Dengan orang yang Berprofesi seperti itu Terus kita interview Seperti apa sih Kenapa Penyebabnya apa Untuk mencari Mungkin inspirasi gitu Untuk karakter Laras ini gitu Oh Mereka yang mereka rasain tuh ini Ternyata Banyak yang persis Mirip dengan Laras Beribang Laras hidupan Mereka memang Sebenarnya mereka Untuk bertahan hidup gitu Yang mereka lakuin gitu Jadi Oh ternyata ini yang mereka rasain Supaya aku juga Jadi punya empati Dengan karakernya kan Iya betul Jadi bermainnya Memang-memang Merasakan apa yang mereka rasakan Dan selain itu juga Itu ngobrol tuh Sekitar 3 jam Hampir lama lah Dengan mereka Terus ngobrol Ngerasain Terus setelah itu Juga kita sempat Datang ke tempat Pelepasan susuk Jadi bukan yang masang Tapi memang Ada salah satu Yang ngelepaskan Ada salah satu ahli ya Yang ngelepasin Dan disitu Ngobrol lama banget juga Terus Mereka menceritakan Seperti apa prosesnya Ketika pelepasan Efeknya seperti apa Dan apa yang dialami Sama orangnya Ketika melalui Proses pelepasan itu Itu sama juga Apa yang dialami laras Iya Dari cerita dia Itu akhirnya jadi Inspirasi untuk Beberapa Hampir semua adegan Yang ada di Film ini Jadi sebenarnya itu Berdasarkan riset Dan Cerita yang memang ada Jadi enggak Based on riset ya Bener-bener Ini ya Bener-bener Cerita asli Yang diangkat Ke film Aslinya gitu Wow Kalau Ersia sendiri Ada enggak Effort khusus Untuk mendalami Untuk masuk ke karakter Ayu ini Kalau Ayu sih Karena memang Dia Bebannya secara Emosional ya Aku sama Acting coach kita Lebih kayak ngulik What does Ayu Feel in every scene Jadi kayak kita Membedah Ayu kan disini Memang banyak Sekali nangis ya Karena Keadaan kakaknya juga Jadi bahkan Sampai kita tuh Bikin grafik Ayu tuh Di scene 1 Grafik nangisnya Seberapa Poinnya Ada ukuran ya Sampai scene ending tuh Wah scene ending tuh Harus menjadi yang Klimaks gitu kan Jadi kayak kita set Oh segini Standarnya gitu Jadi ada patokannya gitu Dan aku selama Mengerjakan juga Enggak terlalu bingung Kayak Gimana ya Ini Seberapa ya Gitu kan Karena kadang Maksudnya Karena banyak banget scene emosional Sampai bingung Kayak Se emosional Apakah si Ayu Di titik ini Gitu Lebih kayak gitu sih Kalau aku Iya dan Sebenernya lebih susah sih Kalau kata Untuk ngatur emosi Terus Ukuran nangis seseorang Tapi Kak Hana juga ribet sih Ribet banget sih Lagi Jordi Karena banyak gendong-gendong Dia penalang kita pokoknya Jadi ternyata Dia cuma gendong Dia secara stamina yang harus kuat Kalau kita kan secara emosional Tapi sebagai orang awam Bukan sebagai Bukan sebagai Pemberan susuk Apa yang Kak Hana ketahui tentang susuk Sebelumnya Sebelumnya Sama persis Kayak yang tadi Sempet aku tanya juga Pernah dengar gak sih Sering sebenarnya Beberapa kali Bahkan dari kecil kan Itu jadi bahan bercandaan kita kan Ih kita cantik banget Itu orang kayaknya pakai susuk deh Itu kan Iya bener-bener Sering Terus aku juga sempat dengar Kayak bukan inner circle Tapi dari dia Aku dengar Orang di luarnya Temannya Eh iya Ini Kayaknya dia Pakai susuk Terus Dia meninggal kemarin Tapi mati suri dulu Gak bisa meninggal Ternyata karena pakai susuk Nah itu tuh udah pernah dengar juga Udah pernah dengar juga Itu kayak udah lumayan Terus mungkin cuman baca-baca cerita Cuman sejauh itu aja awalnya Gak yang dalam Oh ada Cuman tahu bahwa Oh efek susuk seperti ini Dan nanti tuh Dulu taunya memang Kalau pakai susuk tuh Nanti jadi cantik Gitu aja kan Kayak auranya jadi bagus Orang jadi tertikat Nah aku cuman tahu itu awalnya Sampai akhirnya ketika aku Join di proyek ini Melakukan riset Ternyata susuk tuh gak cuman itu Gitu Jadi Setelah ngobrol Dengan orang yang biasa Ngelepas susuk Susuk tuh gak cuman Untuk memikat Kecantikan aja Tapi bisa juga untuk Cowok juga bisa gitu Disini pasang Untuk wibawa Cowok bisa pasang susuk Jadi untuk Supaya berwibawa Mereka pasang disini Terus Supaya omongan Omongan kita didengar Pasang di bibir Jadi Ternyata efeknya tuh Beda-beda Dan macem-macem Jadi susuk buat apa dulu nih Iya Mau yang mana gitu Bentuk-bentuknya juga beda Dan katanya Kalau susuk itu Isinya juga beda-beda Kayak Ada yang jin Iya Itu kan kayak Untuk bisa Mengeluarkan aura itu Kayak sebenarnya Melakukan perjanjian Perjanjian dengan Dengan Sesuatu yang ada di situ Lalu dimasukkan Itu yang membantu Akhirnya Keluar Gitu Dan yang ronsen Selain kasih juga pernah dengar Soal susuk Aku Enggak Enggak yang secara langsung sih Kayak cuman Gosip-gosip Tau kan kayak Oh iya artis ini Pake susuk Susah matinya Terus Oh pantesan dia Laku Dimana-mana Kayak dipanggil terus Di acara TV Ternyata Pake susuk Karena matinya susah Gitu kan Cuman denger kayak gitu doang Jangan disebut ya Enggak cuman Cuman dengernya kayak Sepintas-sepintas Kayak gitu doang Terus Ya memang Baru disini sih Baru tau Banyak Fun fact gitu Tentang susuk Yang Ternyata Mungkin di sekitar kita Juga masih banyak yang pake Gitu sampai jaman sekarang Dan mungkin umuran aku Juga ada yang pake Gitu Kayak kita gak pernah tau kan Dan Gak keliatan Gak keliatan Iya dan kayaknya Itu juga hal yang rahasia ya Orang gak mungkin kan Secara Langsung ngomong Kayak Oh gue pake susuk loh Makanya gue begini Gitu kan Dan ternyata Setelah Kita juga baru tau Ada fun fact bahwa Susuk itu ketauan Kalo di ronsen Oh Keliatan Iya Jadi setelah Kita mulai promo gitu Temen-temenku yang dokter gitu Kan kita ada Ngasih Ya kayak Beberapa fact mengenai Susuk lah gitu Dan Mereka komen Iya kan bener Kalo biasanya lagi di UGD gitu Kayak ada orang yang Harus di ronsen Tiba-tiba Ada nemu susuk Keliatan Makanya di poster Ini ya Iya Ada ronsen ya Setengah Ini dia nih Iya bener Dan ini hasil ronsennya Ini susuk-susuk Dan ini bener Banyak banget ya Mbak Laras Untuk Laras ya Banyak banget Di wajahnya itu Mbak Laras berapa ya Ada sebelas 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 susuk Laras sebenernya matang Sebelas susuk Laras ya Wah Keren keren Makin Makin Menasaran nih Waduh Nah Tadi kita sempet Singgung dikit Kalo susuk itu Sepertinya Menyediakan ruang Untuk perempuan berkarya Di dunia film ya Dan Sutradara yang Aku tau Sutradara Kayaknya jarang Perempuan yang Garap Film horor Iya Kayaknya jarang ya Iya ya Bener Dan Aku pengen tau deh Gimana Bagi nanti Nona Saat ngedirect Kakak berdua Itu gimana Dari ersia dulu deh Pertama kali Tau gak Sebenernya Aku tuh udah bekerja Sama Kak Gita Tuh dari Aku 12 tahun Di film kedua Aku Oh film kedua Iya Dan disitu Dia masih jadi Asrada Mas Kimo dan Timo Mas Kimo dan Timo Iya Dan abis itu Disitu Kayaknya memang Karena Stilenya jadi mirip ya Sama Kimo dan Timo Maksudnya secara Gore juga Kak Gita Secara Gore kan Kak Gita tuh Ikonik banget gitu Dan Bisa kerja bareng Sama Kak Gita lagi Disini Dan sekarang Udah jadi director Aku seneng banget sih Karena Akhirnya bisa Dan Kagum juga Karena ya Seorang Director perempuan Yang bisa Menggarap hal Yang sebenernya Maskulin banget Gitu kan Maksudnya secara Gore tuh kan Kayaknya kesukaan cowok-cowok deh Tapi lucu banget Kak Gita tuh malah Pas design Demen banget Kok ngeliat Kayak luka-luka Terus Kalo semakin Gede Dan semakin Jiji lukanya Tuh dia makin Seneng ya Kayak Oh lucu Gitu banget Gitu Emang sih Kayak Gita tuh Unik banget Dari situ Dari situ sih Aku kayak Oh my god Maksudnya This person Really loves What she's doing Kayak Really passionate Dan Dari situ juga Aku terinspirasi Banyak gitu Sama Kak Gita Kayak Masih-masih Kesedudara kan Kita bisa tau Kalo Mas Joko Anwar Ada stylenya Gitu ya Bener-bener Ciri khasnya Kalo Pak Gita Ini ya Luka ya Yang gor gitu Gor-gor gitu Bener Semakin gor Semakin suka Semakin happy Kalo Kak Hana Didirekt oleh Apalagi kan Perannya cukup intens Pak Laras Itu gimana Arahan-arahan khusus Dari Pak Gita Ya aku Aku ngerasa Bekerja dengan Kak Gita Sangat-sangat Sangat menyenangkan Karena Tidak hanya Satu arah Tapi kita bisa Memberikan masukan Dan didengar Dan kita remuk Barang-barang gitu Jadi ada banyak sekali Beberapa adegan Di dalam Yang kita Tadinya gak sesuai skrip Tapi setelah kita Reading bareng Diskusi bareng Kita tuh Diperbolehkan Untuk memberikan ide-ide Seperti apa Nanti mau dieksekusinya Gitu Jadi ada banyak Kayak maskan gitu Memberikan masukan Yang luar biasa sekali Yang di skrip tuh Gak kayak gitu Tapi Setelah kita dikasih ide Oh iya Ini boleh banget sih Kalo kamu mau giniin Gitu Jadi aku ngerasa Disini tuh Karya yang sangat-sangat Iya Teknikannya enak Jadinya ya Dia mendengar juga Mendengar juga Dan kita kayak Akhirnya emang ngerasa Ini bener-bener karya Yang bareng-bareng Kita buat Betul Jadi dia ngerasa memiliki Satu sama lain Karena kita didengarkan Semua masukannya Dan dia juga kayak Malah nambahin lagi Sehingga akhirnya Ini karya yang jadi Kayak banget Masukan dari semua Pemain Iya dan lucunya Aku maksudnya Aku kan juga merasa Disini Maksudnya Siapa aku lah Untuk memberikan Masukan gitu Kepada Orang-orang hebat ini Tapi mereka masih bisa Kayak Ersya kalo ada yang Gak serik sama skripnya Ngomong ya sama kita Gak apa-apa Esok kayak sampein aja gitu Gitu Jadi enak banget sih Nah kita udah Dapet beberapa Pertanyaan dari Yeay Ini biasanya Mampun yang ditunggu nih Biasanya Dan jangan khawatir Sahabat Kemas.com Karena tiga penanyaan terbaik Akan mendapat Masing-masing Dua tiket tonton Gratis Berarti Pertanyaannya yang bagus Kali ya Pertanyaannya yang menarik Apa yang lucu kali ya Boleh juga Yang random banget ya Yang random Pokoknya nanti Ke Ana sama Ersya Pilih ya Di sisi terakhir Bisa pilih pertanyaannya Oke Pertanyaannya Pertama dari Ad Abram Kita boleh liat Apa bedanya Sama horror yang lain Yang lain perlu susuk Yang lain perlu susuk Baru cantik Kamu tak bersusuk Cantik Bisa aja Ini mana modus ini Bisa aja nih Boleh sih Kasih-kasih Ini mau tiket nih Kayaknya dia Apa bedanya Sama horror yang lain Itu aja pertanyaannya Yang ininya Bukan pertanyaannya Agak gombalan ya Yang beda ya Pastinya isu yang diangkat Karena isu yang diangkat kan Tentang susuk yang Sangat common Sebenarnya kita denger Di sekitaran kita Tapi Tabu dibahas Dan ini kita bahas Di sini Kalau biasanya kan Horror mungkin Fantasy gitu Ada beberapa Banyaknya Fantasy Bukan berdasarkan Situasi yang ada Pada saat ini Kalau ini tuh Sebenarnya sampai detik ini Orang yang menggunakan Susuk dan efeknya Seperti itu tuh Masih ada Dan jadi Berdasarkan memang Ada beberapa fakta Yang kita masukkan Ke dalam sini Mungkin itu yang berbeda ya Dan kemarin Juga sebenarnya Ada yang menarik Ini tuh Biasanya kan Kalau Kayak Setan hantu gitu Itu biasanya misal Di rumah Kayak rumah hantu Yang dihantui Atau satu area Yang hantu Kalau ini tuh Tubuh Tubuh manusia Tubuh manusia Yang justru Yang justru diisi Dengan banyaknya Sosok-sosok itu Iya Yang nge-haunt Dan selain itu Kayaknya aku mau nambahin juga Ini tuh Ngangkat tentang topik Insecurity Yang mungkin Banyak dirasakan Perempuan-perempuan Zaman sekarang ya Yang Semakin kesini Semakin membandingkan dirinya Sama apa yang ada Di social media Dan disini tuh Sebenarnya Mau diangkat Kayaknya Lo tuh gak perlu susuk tau Lo gak perlu Kayak Kenapa lo butuh banget Perhatian orang Kalau lo tuh Bisa satisfied Dengan apa yang lo udah punya Betul Betul Insecurity tuh Kadang membuat orang Pake susuk Berarti ya Iya justru Bener Mungkin dia gak Gak pede Dengan apa Ngecantikan dirinya Banyak banget Makanya nilainya yang bisa diangkat Makanya jangan lupa Keren nih Bridgingnya keren nih Suka nih gua Dari Yang berikutnya dari Dwi Karyati Mitos atau fakta apa saja Tentang susuk Menurut Gimana Gimana maksudnya Apa aja yang kita tau Apa aja kali Yang Fakta apa aja Yang Kita tau Tadi udah banyak lagi Yang dispil Udah banyak ya Yang dispil Yaitu ronsen Iya Dari susuk Kelihatan di ronsen Terus Orang menggunakan susuk Susah meninggal Itu emang benar Fakta ya Fakta sih kayaknya Iya Terus mungkin kayak Ya itu Buat Wibawa Kan kadang orang gak tau Ternyata Susuk gak cuman dicantikan Ternyata cowok bisa pake Susuk juga Dan ada Banyak Kalo meneret Risetku ya Untuk mendapatkan jabatan Iya gitu Kayak banyak ya Tapi yang Aku gak ketarik Yang ditawarin Agak marketing ini ya Jatohnya Agak marketing susuk Biar penontonnya Makin banyak Waduh Waduh Dari Berikutnya dari Nazwa nih Kenapa mau film Mau film horror Gak takut Horornya ke bawah Sampai ke rumah Iya sih Sebenernya itu Salah satu Alesanku dulu Mili Gak mau ya Gak mau film horror Karena Aku agak sensitif Dengan gitu Takut ya Ada takut Ke bawah ke rumah Bener nih ada Tapi Aku percaya karena Disitu dengan tim yang tepat Dengan Ada yang jagain Dan aku ngerasa safe Dengan ada di project ini Jadi Akhirnya aku milih Film ini Kalo Ersya Takut gak Kita akan ke bawah ke rumah Efek horornya nih Dari Susuk Enggak sih Karena aku percaya Tuhanku Melebihi segalanya Gitu ya Tapi bener Karena aku Maksudnya aku juga Maksudnya My mother Is also Really religious Jadi Kayaknya Didampingi dengan Doa-doa Ibuku juga ya Selama aku Shooting Jadi aku ngerasa Sangat dilindungi sih Dan sangat aman Shooting itu Gak pernah ada Gangguan gimana-gimana Diganggu gitu Cuma mau berkarya kok Misi-misi Dari Ad Reps Ngalamin kejadian horor Juga gak Astaga Tuhan Tadi udah sempet ya Tadi udah sempet Diceritain Udah banyak Udah banyak Diceritain Berikutnya dari Ad Cinito Kak Lara cape gak sih Jadi cewek yang pake susu Kalo ngeliat trailer Actingnya Memang Cape gak Are you okay Thank you Thank you udah nanya Iya memang Energi yang dikeluarkan Untuk memerankan Marah Sangat-sangat besar Jadi kalo ditanya Cape atau enggak Pasti cape Pasti cape Tapi karena Seneng Aku seneng Dengan proses Reading Shooting Aku menikmatinya Jadi cape nya tuh Terbayar aja Apalagi ini kan Horor pertama ya Jadi Semua hal baru gitu Dari durasi menit pertama Memangnya tuh baru Semuanya Dan kayaknya Karena kita juga Ensemble castnya Semuanya tuh All out banget ya Jadi Ketika kita ngeliat Hasilnya juga Oh ternyata Dia memberikan energi Yang sama juga Jadi itu ngebantu kan Kayak bisa lagi cape Terus nanti kayak Yang lain datang Kayak ngasih Kayak encouragement Kayak semangat yuk Positive vibes Jadi aku yang lain Termasuk kru nya juga Termasuk kru Produser Sutradara Semua juga positif banget sih Semuanya kayak semangat Dan kayak Pengen melakukan yang terbaik Satu visi ya Jadi Jadi semuanya di Lokasi shooting Jadinya Kebangun aja Emosi Betul Ngebantu banget Kalau kayak gitu Oke Pilih pemenang ya Ini pemenang sekarang Oh sekarang aja Oke 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 Tadi kita udah jawab Banyak pertanyaan Dari netizen Kita bisa pilih nih Aku first pick boleh gak? Hah? Aku first pick boleh gak? Boleh 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 silahkan Yang itu yang gombal deh Gapapa Aku suka digombalin deh Selamat buat Abram20 clip Ternyata itu bener-bener menang ya Karena dia pake jurus Dengan jurus gombalmu Selamat kami menang ya Kita tonton buat tiket Nonton Oke Oke berikutnya Kehana Boleh pilih Aduh Yang mana ya Yang Aku boleh deh Karena Aku juga Berarti dia bener-bener Nonton trailernya Aku suka nih Cimito Oke Karena dia ngeliat kit Kalau ngeliat trailernya Berarti dia bener-bener Nonton Iya Selamat buat Eci Mito Nonton ya Susuk di Bioskok Nah tiket gratisnya Dipake buat Betul Susuk dong Ya kali film lain Awas Lu Gak terima gue Dikasih gratis Dari case-nya langsung Oke Satu lagi Satu lagi Yang mana ya Ternyata bisa ya Ternyata itu voucher Bisa buat film apa aja Yang gue masih gak terima Hanya untuk susuk Apa ya Ngalamin Ini kali ya Nazwa kali ya Iya Sama Oke Selamat buat Etnazwa Amu dapet Dua tiket Tonton film Susuk Di X61 Karena kayaknya gak pernah Ada pertanyaan Gitu Iya kan Takut gak sih Bawa ke rumah Bener juga pertanyaannya Sampai kebawa ke rumah Aduh Jangan deh Jangan sampai Olah-olahnya Gak banget Dari Jogja Nah Untuk Kahana nih Pesan yang bisa Kahana tangkap Dari sosok Laras Itu apa sih Oke Dari sosok Dari karakter Laras ya Iya dari karakter Sebenarnya Laras ini Berkorban Dia Pengorbanan dia Luar biasa Karena Apa yang dia lakuin Mungkin Walaupun di mata Sosial Tidak benar Tidak baik Tapi sebenarnya Dia lakuin Untuk sesuatu Yang sangat besar Apalagi untuk Adiknya Dia ingin Adiknya punya Kehidupan yang Lebih layak Lebih baik Dan Alasan dia Menggunakan Susuk pun Mungkin Mungkin salah satunya Untuk bisa Bekerja lebih baik Supaya bisa Lebih maksimal Jadi Pengorbanan itu sih Yang aku rasa Memang Yang bisa Diambil Dari karakternya Laras Dia Berkorban Iya betul Pengorbanan Sacrifice ya Buat orang-orang Sekitar yang dia Sayangi Meski itu mungkin Dipandang orangnya Tidak baik Iya betul Kalau dari Irsyan Mungkin ada Film Ada nilai Dari seluruh film Yang Irsyan bisa Mungkin kalau dari Karakter aku ya Aku juga ngerasa Sebenarnya Usahanya Mbak Laras Ke Ayu Itu berbalik juga Sebenarnya Ayu juga Fight banget Buat Bisa menyelamatkan Kakaknya gitu Dan bodo amat Orang mau ngomong apa Orang mau Meremehkan Mau menjelek-jelekkan Keluarga kita Tapi aku tetap merasa Dia ini kakak aku Dan aku harus menyelamatkan Kakak aku gitu Dan aku gak akan berhenti Sampai Di titik Darah pengabisan Pokoknya harus Ternyata 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 Di sisi lain Kalian berantem Di sisi lain Sayang juga Sama lain Dia marah juga Sebenarnya Care Dan sebenarnya Relatable banget Sama Apa yang mungkin Dialamin banyak orang Yang mungkin Di dalam keluarga Sedang tidak baik-baik aja Tapi itu bukan berarti Mereka tidak Care satu sama lain Iya betul Aduh rilep banget Jadi gue punya AD nih Kadang emang Suka berantem Tapi kalau Kalau dia ada apa-apa Gue turun dulu Iya kak Iya kak Kayak gitu Tamengnya doang Iya bener Bener Iya dan mungkin Ngomongnya kayak Saling cuek Saling Apa sih lu Tapi kalau ada apa-apa Tapi care Iya Dan mungkin Kayak dari sudut pandang Perempuan juga sih ya Maksudnya kita kan Cewek-cewek fighter gitu Iya Iya dan zaman sekarang Banyak banget Perempuan-perempuan yang Udah menjunjung tinggi Emansipasi Jadi mungkin di film ini Juga bisa dilihat Sisi itunya gitu Ada sisi perempuannya Ada sisi pengorban Banyak ya Terakhir nih Alasan Nonton film ini Untuk penonton Alasan kenapa harus Bahkan nonton film ini Dari Kahana dulu Ini Yang jelas Horror yang berbeda Dari horror lainnya Ceritanya dekat Dengan Dengan Kehidupan kita Ini Ceritanya sangat-sangat Kuat Dan Visualnya juga Sangat bagus Digarap dengan Sangat baik Dengan kaginan Tirona Kalian akan sangat terhibur Dengan sound yang Sangat bagus Jadi memang ini film Yang harus ditonton di bioskop Supaya kalian bisa Mendapatkan cinema experience-nya Betul Dari Yersia Sudah di Sudah di Diraup semua Atau boleh lihat Ini Mungkin Aku merasa Aku sebagai penikmat Gore juga Aku suka Gore horror Gitu ya Jadi Aku merasa Kayaknya akan Entertaining banget deh Buat kalian nonton Langsung di bioskop Karena Kalian bisa ngelihat Adegan-peradegan Secara langsung Dan secara Di layar besar Bisa lebih detail juga Ngelihatnya Jadi semoga kalian juga Akan menikmati Lebih bisa menikmati Cinema experience Terakhir jangan lupa Nonton Film Halo Sahabat Kompas.com Jangan lupa Nonton film Susuk Kutukain Kecantikan Tanggal 31 Agustus 2023 Di Bioskop Kesayangan kalian semua Jangan sampai kelewatan Oke Sahabat Kompas Demikian episode kali ini Gue Mario Udah ngobrol bareng Banyak banget Yang kita urlain Soal film Bareng Karena malasan Thank you banget Terima kasih Sampai jumpa di Berkong Head Talk berikutnya Bye Bye